Sayang, ini semua buat kamu. Hah? Sayang? Kamu serius? Ini banyak kali loh, sayang. Kamu yakin? Kalau untuk istri, suami mana yang gak yakin? Ya yakin lah. Eee, sayang. Ya anggap aja itu semua untuk kebutuhan kamu sehari-hari. Kayak makeup, baju, perawatan. Ya, yang lain-lain lah. Kamu lagi gak bercanda kan, sayang? Yang penting, apapun yang kamu mau, beli aja semuanya. Asalkan kamu bahagia. Oh ya, sayang. Hmm, kayaknya aku bakal beli rumah deh. Rumah? Kok rumah? Kan kita punya dua rumah. Satu di Medan, satu lagi di Bali. Apa itu kurang? Ih, sayang. Dua rumah itu kurang loh, sayang. Apalagi dua rumah itu atas nama kita. Emang ada yang salah kalau atas nama kita? Iya, salah lah. Maksud kamu? Pokoknya aku mau beli satu lagi rumah. Tapi kali ini atas nama aku. Paham? Indah. Kita itu suami istri. Sehidup semati. Ngapain kita punya rumah atas nama yang beda-beda? Apalagi kamu mau pakai atas nama sendiri. Maksud kamu itu apa? Ih, kamu tuh pemikirannya. Kok gak panjang sih? Gak habis pikir ya aku sama kamu. Gak panjang kayak mana maksudnya? Denger ya suamiku. Kau itu orang sanak terkenal di luar sana. Iya, terus hubungannya? Iya, pasti udah banyak cewek lah yang godein kamu di luar sana. Kalau suatu saat kau gak mau sama aku, terus dapet yang lebih dari aku, gimana? Iya, kan aku jadi takut jadinya. Ya ampun, sayang. Sayang. Iya, apa aku gak boleh cari aman? Sayang, menurut kamu apa aku orang seperti itu? Iya, aku takut. Kamu gak perlu sampe segitunya ke aku. Percaya ya sama aku. Iya, ketimbang kamu naro uang di bank, terus gak ada apa-apa? Iya, bagus kan beli rumah. Sayang, please. Aku bener-bener pengen beli rumah. Beli ya, please. Kamu tuh ya, setiap hari ini aja yang dibahas. Bosan aku lama-lama. Nih, belilah rumah. Eits, tapi ada syaratnya. Loh, sama istri kok pake syarat? Ya iyalah, kau kan mau beli rumah, bukan beli empenyet. Yaudah, apa syaratnya? Pokoknya, kau wajib baik sama keluarga dan orang tua aku. Siap, bos. Aku pasti rutin kok kena sama mereka. Nah, gitu dong. Itu baru istriku. Sayang, kayaknya aku butuh nih uang 200 juta. Hah? 200 juta? Untuk apa 200 juta? Kita kan gak ada keperluan yang gimana-gimana kan? Iya, aku lagi butuh aja. Iya, tapi kau bilang lah dulu. Ini untuk apa? Soalnya kau kan gak kayak perempuan-perempuan yang lainnya. Yang beli tas mahal, sepatu mahal, atau apalah itu semacamnya. Di rumahku lagi ada syarat keluarga. Iya, pasti butuh uang banyak, sayang. Iya, tapi kalau 200 juta itu untuk apa? Pesta tiga hari, tiga malam. Aku tuh mengundang orang makan di rumah. Ya, habislah sekitar 40 sampai 50 juta. Kalau kawan kau minjem sama kau, selalu ratusan juta. Kau kasih, kan? Sayang, tapi kan mereka. Tapi apa? Istri kau minjem 200 juta? Apa itu banyak? Di kartu ini ada 200 juta. Nah, ambil. Aku kasih tau sama koni ya. Kau harus hemat. Jangan sampai uangnya ini hilang ataupun ditipu orang. Iya, sayang. Iya. Jadi alasan aku manggil kalian kesini, karena aku benar-benar lagi butuh kali sama kalian. Perusahaan aku sekarang lagi ada masalah besar. Eee, masalah? Maksudnya? Seorang abian kena masalah. Gak mungkin kali lah. Iya kan, Rok? Loh, kau kan orang pintar dan bijak. Kalau misalnya lagi ada masalah. Masa iya perusahaan kau bangkut gitu aja? Pasokan dan aku terputus. Jadi, utang kalian tolonglah dibalikin. Dan kalau yang gak ada utang sama aku, aku mohon kali ini bisa lamikul aku. Aku butuh kali bantuan dari kalian. Gimana? Bisa bantu aku kan? Bukannya aku gak mau bantu nih. Tapi kau tahu aku kan? Kalau aku ada uang, udah pasti aku lunasi semuanya utangku. Lagian ya, Abian. Dengan kondisi kau yang sekarang ini, apa ada orang yang mau minjami duit ke kau? Tapi kali ini aku bener-bener mohon. Aku butuh bantuan kalian. Kau, Rob. Kalau misalnya kau gak bisa bayar lunas, setengahnya pun gak apa-apa. Aduh, Abian. Jangankan setengahnya. Seperti delapannya pun aku gak ada nih. Kayak mana mau kubuat? Gih, aku tahu usaha kau lagi naik-naiknya. Bisa kan aku pinjam sama kau? Aduh, Abian. Bukan yang gak mau. Zaman sekarang, susah percaya sama orang. Jangankan sama orang. Keluarga aja pun susah percaya. Yaudah lah. Aku ada urusan sama karyawan aku. Aku coba dulu ya. Oh iya, Abian. Kau yang sabar ya. Pasti semuanya ada jalan keluar kok. Oh iya. Nanti kalau aku ada uang, pasti aku bayar hutang aku. Aku coba dulu ya. Halo, Pak. Gimana nih? Kalau gak kita selesaikan sekarang, perusahaan kita bisa bangkrut, Pak. Iya, saya tahu. Udah, kalian lanjut aja kerjanya. Sayang, kok muka kamu kusum kali? Ada masalah ya? Sayang, are you okay? Iya, sayang. Gak apa-apa kok. Aku cuman capek aja. Oh, cuman lelah. Kalau gitu, aku minta lagi dong. 50 juta. Kau kenapa sih terus-terusan minta uang ke aku? Kenapa gak ada abis-abisnya? Minta uang terus, minta uang terus. Loh, kau kok marah sama aku? Capek boleh. Tapi jangan benta-benta istri. Kau tuh ya, memang ngeselin kali ya jadi istri? Oh, aku ngeselin. Bilang aja, kau udah gak punya uang lagi kan? Kau kenapa sih? Punya masalah besar kayak gini, gak pernah mau cerita sama istri. Ingat ya, Abian. Aku itu istri kau, bukan orang lain. Nih, disini ada uang 1M. Ini uang dari kau beberapa tahun ini. Aku gak pernah sentuh uang kau. Karena aku tahu, pasti suatu saat kau pasti butuh. disini ada 3M. Hasil aku jual rumah kemarin. Apa? Jual rumah? Kenapa kau sampai jual rumah kau segala? Apa? Rumahku? Rumahku kan rumah kau juga. Tapi sayang, kau tuh gak perlu sampai segininya. Karena aku butuhnya kau, bukan uang. Sayang, tapi... Sayang, kamu tuh beberapa tahun ini selalu royong sama orang. Kesana, kemari. Siapa sih gak mau dekat sama kamu? Kamu baik, royal, setia. Alhasil apa? Kamu dimanfaati orang, kan? Sayang, aku... Kamu sih gak pernah mau denger omongan aku. Selama ini, aku juga bantu kamu. Sedikit demi sedikit nabung uang. Yaudah, pakai aja dulu itu untuk jaga-jaga. Kalau kurang, nanti aku cari pinjaman ya, dari keluarga aku. Sayang, kamu gak takut kalau aku bangkrut lagi? Sayang, aku gak pernah takut kok kalau kamu bangkrut. Yang aku takut, kamu pergi dari aku. Sayang, apapun dan bagaimanapun kamu, kamu tetap milik aku selamanya. Kecuali kalau ada laki-laki yang lebih kaya daripada aku, pasti kamu yang ninggalin aku. Sayang, yang kaya tuh banyak. Emang ada yang lebih setia dari kamu? Sayang, kamu ingat kan ikrar cinta kita? Hargai sebelum pergi. Genggam sebelum hilang, karena mempertahankan tak semudah mendapatkan. Action. Cuman berdua ketawa. Action. Sayang, kamu ingat. Apa sih pau? Tidak ada dua pau lho, sumpah. Action. Sayang, kamu ingat kan ikrar cinta kita? Hargai sebelum pergi. Genggam sebelum hilang, karena... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.